Intro Simak kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD ME halaman 77 dan 78 subtema 2 pembelajaran 5 Buku tematik tema 3 kelas 4 SD berjudul peduli terhadap makhluk hidup Sedangkan subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku Sebelum melihat kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 77 dan 78 Siswa diharapkan dapat terlebih dahulu menjawab soal secara mandiri Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan Jawab pertanyaan berikut Apa kesimpulanmu tentang karakteristik tempat tinggal hewan di atas? Jawaban Kesimpulan karakteristik tempat tinggal hewan di atas bahwa tempat tinggal hewan mempengaruhi kehidupan hewan Apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Jawaban Perbedaan kucing dan ikan adalah Kucing hidup di darat sedangkan ikan hidup di air Kucing bernapas menggunakan paru-pari sedangkan ikan bernapas dengan insang Menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Jawaban Tidak, kucing dan ikan tidak dapat hidup bersama-sama Jika kucing hidup di air dia tidak bisa bernapas Begitu pula sebaliknya ikan Jika hidup di darat akan kesulitan bernapas Apakah keadaan alam iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Jawaban Keadaan iklim dan bentuk muka bumi berpengaruh terhadap kehidupan hewan Misalnya hewan yang hidup di daerah dingin harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin Hewan yang hidup di daerah pegunungan juga berbeda dengan hewan yang hidup di dataran rendah Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Jawaban Memberi makan dan minum hewan peliharaan Membersihkan dan memandikan binatang peliharaan Memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang Mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit Memberikan perhatian dan kasih sayang Diskusikan kembali secara berkelompok ciri-ciri khusus ayam, hitil, kucing, dan ikan Kaitkan ciri-ciri khusus tersebut dengan karakteristik tempat hidupnya Ciri-ciri khusus, ayam Tergolong hewan omnivora Tergolong hewan unggas Ofisi para hewan yang bertelur Memiliki warna bulu yang beragam Memiliki sepasang kaki yang ramping dan tumbuh sisip Itil, memiliki kaki yang berseput Paruh berbentuk sudu, tidak mengerami telurnya Leher panjang Kucing, memiliki kumis Ada bantalan halus di telapak kaki Memiliki penglihatan dan penciuman yang baik Memiliki alat kesimbangan pada telinga Ikan, memiliki sisip pada tubuhnya Memiliki sirip untuk berenang Hidup di air Bernapas menggunakan insang Disclaimer Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak Soal ini berupa pertanyaan terbuka Yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia